Sub indo by broth3rmax 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 Tentunya dia syak. Atau mungkin Malik beritahu dia? Malik tak akan cakap apa-apa. Abang nak pergi amaran kepada Malik pun. Abang, Abang dah jadi manusia kejam, Abang. Apa yang Abang buat ini lebih baik daripada kalau Zalia gugurkan kandungannya? Itu baru kejam. Abang. Asmara. Kenapa Abang tak beritahu saya yang Zalia mengandung? Memang Ayah nak beritahu. Tapi terlambat. Mungkin kalau Ayah beritahu, Asmara akan lebih simpati pada dia. Yalah. Silap Ayah. Ayah tak beritahu dari awal lagi. Ayah tipu kan? Ayah tak tipu. Ayah memang terhutang nyawa pada salat. Ayah dengan dia sengaja perangkap saya kan? Sampai hati Ayah anaya saya. Ayah tak anaya Asmara. Ayah cuma nak Asmara tolong Ayah. Ayah nak tahu tak? Selama ini saya cuba terima Ayah. Saya cuba lupakan apa yang Ayah buat pada saya dengan mak saya dulu. Saya cuba hormat Ayah dan cuba sayang Ayah. Saya maafkan apa yang Ayah seksa saya dengan mak saya dulu. Tapi mulai hari ini, selepas apa yang Ayah buat pada saya, saya akan benci Ayah. Saya akan benci Ayah semua hidup. Kawal perasaan Asmara. Okey, okey. Ayah janji. Selepas Zaliyah bersalin, Asmara bebas untuk buat apa-apa keputusan sekalipun. Zaliyah setuju. Dan sahalan sendiri dah setuju. Kenapa? Asmara! justrum Apa... Selamat pagi. Nak ke mana pula ini? Tempoh hari pun dah habis. Hidup mesti terus. Zal, Mama tanya ini nak ke mana? Hei, nak ke mana? Ya Tuhan, Mama! Zal dah kahwin tahu. Mama dah tak ada hak ambil tahu Zal dah buat apa. Patutnya suami Zal yang tanya. Tapi ada dia tanya, tak ada kan? Zal dah beritahu dah? Beritahu dia yang Zal nak keluar ini? Dia tak peduli. Kenapa saya peduli? Tak payah nak minta izin sangatlah. Zal! 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 Kenapa dengan awak ini? Kenapa awak nak lari dari saya? Apa yang saya buat dengan awak? Zal, bagitahulah Mama nak ke mana ini. Abang tak kisah. Zal tak kena pergi jumpalah. Sini Razik itu lagi... Zal tahulah Zal dah jadi bina orang. Lagipun, Mama kan nak Zal jadi isteri yang soleh. Zal, Mama mana tahu Zal jumpa atau tidak Razik itu? Mama, si Razik itu pun dah tak nak jumpa Zal tahu. Kalau dia nak jumpa Zal, Zal dah lama kahwin dengan Razik. Bukan dengan budak kampung... Zal! Zal. Awak cakap saya ini kawan baik awak kan? Tapi kalau kita ini berkawan baik... ...kenapa awak tak ada cerita masalah awak dekat saya? Zal. Tolonglah Asmara. Saya tahu awak ada masalah besar kan? Cuba awak cakap. Awak memang saya ada masalah. Tapi awak akan tahu juga nanti. Macam mana saya nak tahu kalau awak tak beritahu? Hah? Tak sekarang? Kenapa awak nak berhasil dengan saya? Awak, saya tak berniat pun nak berhasil dengan awak. Saya cuma tak nak beritahu awak sebab saya tahu saya percaya... ...satu hari nanti mesti ada orang beritahu awak. Okey. Kalau itu yang awak nak. Tapi tak bolehkah kalau kita kawan seperti dulu? Boleh. Tapi... ...mungkin saya tak boleh selalu bersama awak. Sebab saya nak tumpukan... ...perperiksaan hari saya. Suka hati awaklah. Okeylah awak, saya nak jumpa... ...Encik Izzat. Ada banyak subjek saya tertinggal. Macam biasa lah awak. Notas saya kan ada? Awak nak cakap lah. Tak apa, terima kasih. Awak? Kereta Zal macam ahlantik gila lah. Beb, kau gimana? Kitorang ingatkan kau dah berhenti terus. Ini kau nak mula balik kulitah ke? Kau dah berhenti. Mesti Mama dan Papa kau bising pasal Razik itu kan? Awak berhenti. Kesiannya cerita yang tak direstui kan? Relaks, Labib. Ramai pergi balik di kolej ni tengah tunggu kau. Susah-susah sias marah itu pun ada. Eh, tes dia bukan budak kampunglah. Terima kasih telah menonton! 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 Kalau awak, awak dah jatuh cinta, kan? Kalau saya jatuh cinta pun saya takkan beritahu awaklah. Saya tanya saja. Saya nak tahu betul ketekaan saya itu. Awak tak payah beritahu saya siapa sebab saya memang dah tahu. Siapa? Jadi betullah awak dah jatuh cinta. Tak maksud saya, saya nak tahu siapa dalam pemikiran awak itu. Zalia, saya nampak cara awak perhatikan dia tadi. Lepas itu hari itu, cara awak tenangkan dia masa dia mengamuk. Awak berdua memang cuba berhasilkah? Melati, itu kenapa cinta? Dia selalu pandang rendah di saya. Memperlekirkan saya, menghina saya cakap saya orang kampung. Itu cintakah? Awak janganlah marah saya. Saya tanya saja, kan? Kan? Awak... Mungkin dulu dia pandang rendah di awak. Sekarang mungkin dah suka di awak. Dia dah menesal dia pernah menghina awak dulu. Dan mungkin sebab itu juga dia trauma ke? Kan? Apa yang awak cakap ini tak pun nak sabahlah. Mereka nak berhentang. Kau. Kau tak mau, kau takS. Kau takSah. Kau takSahara. Kau takSahara. Kau takSahara. Bagaimana nak bermain dengan satu sem saja lagi? Kau nak tanggung buat apa? Kau sukalah. Kau bimbanglah. Malas nak belajar. Lepas itu, bagaimana bapa-bapa kau? Dia okeykah? Mama bapa aku nak ambil pot pun. Kau mentang-mentang. Kau nak orang kaya. Kau suka belajar, kau belajar. Kau tak suka, kau tangguh. Apa ini? Seriuslah. Stafiak si Razik itu tinggalkan kau jadi macam ini. Banyaklah Mama-Mamad handsome di sini. Kau tak fahamlah. Kau tak tahu masalah aku tahu. Aku bela dengan bela. Faham tak bela? Diam boleh tak? Beginilah, Azal. Mama bandar itu asyik nak berkenal dengan kau. Kau cubalah Mama kampung. Mama kampung kan bagus. Ikhlas bukan kaki perempuan. Apa kata kau cuba? Si... Asmara itu. Asmara? Rasu secantin, Juga Dulu cairan, Kini berseri kembali. Telah kau coba, Bahkan dirinya hapus. Cerita lalu, Dan lihatlah. Cerianmu bagai bunga di musim seling dan telur senyum Menatapin danya dunia yang seiring menyambut Jawaban segala gundamu Walau badan menghadang Ingat lakukan selalu sejauh Ikhlas apa? Tak ada maknanya Kau tak tahu apa yang dia dah buat di Melati Dia pun nak tinggalkan Melati, kau tahu tak? Melilau dua-tiga hari ini Melati cari dia Aku tengok okey sajalah Tapi dua orang itu tetap pasangan klasik koleg Okey, apa ke bendanya? Kau tahu tak? Dah dua hari dah dia tak masuk kuliah Aku tak tahu apa masalah dia Eh! Kau dah kenapa? Nak bertekap pasal si Mahmat kampung itu Bingitlah telinga aku Skuiz semua Awak! Yang awak ikut saya ke puluh gilin kenapa? Mana ada saya ikut awak? Mana ada awak ikut? Habis itu awak ikut saya pusing satu kampung sini kenapa? Awak nak intip saya? Intip awak? Eh, buang masa sajalah banyak lagi benda lain yang saya boleh buat Betul kalau awak tak nak intip saya kenapa awak ikut saya? Dah awak berhenti, saya berhenti lah Saya tahu kalau ada apa-apa yang tak kena dengan awak Eh, kan saya beritahu awak Jangan ikut saya Jangan ikut saya Saya tanya awak dari mana? Eh, kau jangan menyeboklah Suka hati akulah daripada mana pun Saya tanya awak dari mana? Eh, aku cakap jangan menyeboklah Kau buat hal kau, jangan ambil tahu hal aku Eh, awak tahu tak awak itu isteri saya? Nak saya ada hak nak tahu awak ke mana pergi Papa awak nak saya jadi suami bertanggungjawab Jadi saya kena lakukan tanggungjawab saya Eh, pergi janaplah dengan tanggungjawab kau itu Eh, kau sedarlah sikit Kau itu suami sementara tahu lepas ini kau ceraikan aku Sedar sikit Kau itu cuma jadi pak sanggup saja Kau yang patutnya faham Eh, selagi saya tak ceraikan awak Selagi itu awak isteri saya Baguslah, kalau macam itu kau ceraikan aku Cerailah! Papa awak dah bayar harga yang tinggi untuk ayah saya Dan saya tahu macam nak balas budi dia Bagus, sedar pun diri kau itu Jadi jangan menyebok Awak tak jawab lagi soalan suami awak? Dahlah, Asmara Kau tahu aku di mana, kan? Tariah, masuk Zaleah, masuk Zaleah mana, Mak? Ada di atas bilik Naiklah Ya Tariah tak beritahu semua ini kau? Awak dah cakap dengan Zaleah dan Asmara Dah Zaleah Zaleah Zal? Akak dah balik Zaleah Hai, takkan mengatakan baru nak memerah dalam bilik saja kot Zaleah Asmara Asmara kan? Ini mesti adik ipa Kak Kak Tria Hai Selamat datang ke keluarga awak Zal mana? Kenapa dia? Dia mandi. Kalau dia mandi, tak apalah. Tapi jangan beritahu dia, Kakak dah sampai tahu. Kakak nak buat kejutan. Selamat tinggal. Sama-sama. Maaf. Kenapa maaf? Malu pula. Kakak? Semalam tak macam ini pun. Macam nak rogol aku saja. Saya boleh paksa awak kalau saya nak. Tak sangka? Terlalu suci macam kau boleh cakap macam itu. Habis. Kenapa kau tak teruskan? Atau kau jijik nak sentuh perempuan macam aku? Kau tak payah risaulah, Semarah. Aku takkan biarkan tangan kau yang suci ini sentuh tubuh aku yang jijik. Baiklah. Kau tak tahu. Jadi, Mama dengan Papa kena teruskan juga majlis upah itu sampai tak boleh nak tunggu trial langsung. Ini semua permintaan keluarga Asmara Dan untuk kebaikan Zaliah juga Sebab mereka nakkan pernikahan itu dipercepatkan Mereka tak nak nanti Razik buat sesuatu pada Zaliah Mama dengan Papa pastikah? Yang Asmara tak bantah cadangan ke Malik Yalah tiba-tiba saja kena kahwin Sebenarnya Asmara ni budak baik Dia memang tak sampai hati nak menolak permintaan Uncle Malik Dan Zaliah pula memang nak lagi daripada Razik Bila Papa dengan Uncle Malik cadangkan pada mereka untuk bernikah Mereka itu bersetuju Sebenarnya Uncle Malik sendiri pernah membayangkan pada satu hari nanti Tapi Asmara dengan Zaliah akan dijodohkan Yalah demi menyeratkan persahabatan antara Papa dengan Uncle Malik Dan juga nak menyeratkan keluarga Asmara sendiri Sebenarnya Uncle Malik sendiri pernah melamar Zaliah untuk Asmara Tapi kan Pa? Tira tak nampak langsung yang Asmara itu gembira Mungkin masing-masing dalam peringkat nak menyesuaikan diri Tapi sebenarnya mereka berdua itu daripada kolej yang sama Cuma Zaliah beritahu dengan Papa yang dia tak berapa kenal rapat dengan Asmara Dan Asmara pula agak pemalu Tak begitu ceritanya, Ma? Betul So sweet kan? Kisah Dewan ini macam kisah Melayu klasik Alah, Tria nak pergi jumpa Zal Abang ingat Tria, dia percaya ke cerita Abang? Abang ingat Tria, dia percaya ke cerita Abang ingat Tria, dia percaya ke cerita Abang Zal? Kau! 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 Belampaunya! Balik tak beritahu orang pun Kau dah tunggu dia daripada bulan lepas cakap nak baik-baik tak jadi tak jadi Tapi dia balik, Liam je tak beritahu Maaf, habis nak cakap depan pintu dia lah Abang tak jatuh masuk Jom, jom, jom Dia pun sama Nak kahwin tak saya sempat Tak boleh nak tunggu akak dah Kau takut Asmara itu lari nanti dia kanserkan perkahwinan? Hmm? Hmm? Tak adalah Zal ikut Mama saja Kalau dia lari Zal cari lainlah Hei! Dengar dia nanti, cuci hati pula Akak rasa tak boleh duduk di sini Sebab sekarang ini kartu ini bukan Zal seorang punya tahu Sekarang ini dia kena berkongsi berdua Asmara, nak pergi mana? Akak kejap saja ini Tak apalah, akak turun duduklah Tak nak ganggu kurang berdua Nanti kita makan bersama-sama di bawah Tak apa, akak buallah dulu Saya nak keluar saja Eh, Zal Handsome kan? Tapi, kenapa dia pendiam? Adik akak ini mulut becuk Jom kita dengan akak Macam mana rasanya malam pertama Bagus tak? Tak, sebenarnya macam ini Memang nak balik bulan lepas Tapi, pemerintah-pemerintah Ajak pergi keliling Eropah pula Sampai nak pergi rumah Angga Taufik pun tak sempat tahu Boy, jalan sakan kau, Kak Menghabiskan duit bapa itu Bukan sesaja tahu Kita orang Ikut WWF Buat kempen menentang pembunuhan beruang kutub di Antarctica Best killer Dapat jumpa ramai sangat orang Bagus jugalah Ada orang yang ambil berat benda-benda yang macam itu Kalau tidak, habis pupus binatang eksotik yang macam itu Wah, apa? Mereka di barat ini kan Pasal pembunuhan binatang Mereka tentang habis-habisan tahu Tapi yang peliknya Pasal kes pembuangan anak Gugur anak Ada yang sokong pula itu Pelik betul Jadi, kamu bila nak pergi anumur ke Eropah Papa boleh sponsor kan? Ada masa Tapi Buat masa ini Asmara tengah Nak ambil exam final Jadi, kalau nak pergi mana-mana pun Selepas ini Selepas periksa Papa tak ada masalah Ma Lepas ini, Tira nak pergi rumah kawan Tria Ada barang tertinggal Boleh pinjam kereta? Pakailah Okey Lepas ini Menurut Masi Terima kasih telah menonton Aku pahami artimu padaku Tak pernah ku mengerti hadirmu untukku Rasa yang pernah kau bagi Cinta yang telah kau beri Setelah ku terjatuh baru ku sadari Betapa kau kekasih hingga hujung hati Rasa yang setia menanti Cinta yang tak akan pergi Menasak berlakui Tak terima cintamu Dan kini engkau pergi Terima kasih telah menonton